Dinas Kesehatan Tabalong melalui bidang kesehatan masyarakat, seksi kesehatan keluarga dan giji kembali melaksanakan aksi gempur stunting, khususnya tentang peran penting ASI bagi pertumbuhan bayi. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 21 September 2020 ini, para kader posyandu ditekankan memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama bagi bayi. Pasalnya ASI merupakan asupan nutrisi yang paling mudah dicerna bagi sistem pencernaan bayi yang belum sempurna. Selain itu juga disampaikan bahwa ASI mengandung gizi seimbang yang dibutuhkan bayi, terutama untuk tumbuh kembang selama 6 bulan pertama. Seorang ibu disarankan untuk memberikan program ASI eksklusif pada 6 bulan pertama usia bayi. Hal ini disampaikan oleh konselor ASI, Ratna. Manfaatnya sangat banyak untuk bayi, untuk ibu, bahkan untuk keluarganya. Untuk bayi sendiri akan meningkatkan kekebalan tubuh dan ASI air susu ibu ini untuk bayi jelas, karena itu memang makanannya. Dan cukup jadisinya sejak lahir sampai 6 bulan, ASI saja. Kemudian untuk ibu, ini akan membuat ibu terhindar dari penyakit-penyakit yang diakibatkan karena tidak memberikan ASI tadi. Sampai yang paling parah adalah kanker pada bayu dana. Kemudian secara ekonomi jelas murah untuk pengeluaran rumah tangga. Ratna menambahkan pemberian susu formula pada bayi berpotensi besar membuat bayi terkena penyakit pencernaan atau diare. Dan bagi bayi, diare merupakan permasalahan kesehatan serius yang harus ditangani dengan tepat. Almunawarah, Tipita Balong, melaporkan.